Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Youtubenya Agung Seluler Oficial. Nah, di video kali ini kita akan coba tes kamera yang terbaru dari brand Vivo, yaitu Vivo V29 5G. Vivo V29 5G adalah penerus dari tipe V-series sebelumnya, yaitu Vivo V27 5G. V29 ini ada 2 varian, ada yang RAM 8x256GB, yang dibanderol dengan harga Rp 5.999.000. Ada juga yang varian RAM 12x256GB, dia dibanderol dengan harga Rp 6.999.000. Jadi kurang lebih selisihnya Rp 1.000.000. Oke, sebelum ke tes kamera, kita akan ulas sedikit untuk spesifikasi singkat dari Vivo V29 5G. Vivo V29 5G ini dia dibekali dengan 3 lensa kamera belakang. 50MP di kamera utama, 8MP untuk ultrawide, dan 2MP untuk depth sensor. Nah, dan untuk kualitas videonya sendiri, ini bisa 4K di 30fps, 1080p di 60fps. Nah, untuk kamar depan, dia bersolusi 50MP. Nah, dan untuk kualitas videonya sendiri pun, ini tetap sama bisa 4K ya. Baik kamar depan ataupun kamera belakang, dia sudah support 4K. Nah, dan sekarang saya akan tampilkan untuk hasil foto dan video, baik kamar depan ataupun kamera belakang, Vivo V29 5G. Hasilnya ini dia. Yaps, dan ini dia untuk perekaman kamera depan, Vivo V29 5G. Ini saya ambil di resolusi 4K 30fps. Baik kamera depan ataupun kamera belakang, Vivo V29 5G ini sudah support 4K. Ini hasilnya kalau misalkan kalian vlog menggunakan Vivo terbaru ya. Kita bawa jalan. Ada pun untuk kamera belakang ini bisa ultrawide ya. Ini benar-benar sangat rekomen di kisaran harga 5 jutaan ya. Kita coba menghadap atau membelakangi sumber cahaya. Ini benar-benar stabil ya. Meskipun di 4K 30fps. Misalkan menghadap sumber cahaya, salah satu-satunya nih. Ini untuk menyamping sumber cahaya. Dan ini untuk membelakangi sumber cahaya. Hasilnya tetap kelihatannya jelas. Oke. Dan sekarang kita coba record di kamera belakang. Yap, sedangnya dia untuk 4K di kamera belakang. Hasilnya seperti ini ya. Kita coba zoom. Ini sampai 10 kali zoom ya. Ini benar-benar stabil ya. Ini seperti bisa tidak menggunakan tripod ataupun mic eksternal. Jadi ini benar-benar real. Bawah handphone. Kita sekarang mau jalan kuala ria. Kalau di 4K, bawa larinya hasilnya seperti ini. Nah, dan ini dia kalau misalkan kalian aktifkan di 1080p 60fps. 30fps. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Buat kalian yang suka vlogging ataupun fotografer ini benar-benar rekomen ya. Dia selain dari kualitas videonya yang bagus, dia sudah support 4K di 30fps, baik kamera depan ataupun kamera belakang. Oh iya, jangan lupa follow IG Agung Cellular Official. Oke, segitu aja video dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.